background saya sendiri sebenarnya adalah seni murni, seni grafis tapi dari kecil saya suka merombak-rombak pakaian kemudian saya tekunin, saya les jahit dan tetap eksperimen dengan pakaian yang saya suka pakai sendiri dan sampai sekarang saya masih suka mendesain dan merombak-rombak pakaian jadi permakasi ini adalah sebuah platform di mana saya mencoba rombak-rombak pakaian lagi yang tadinya tidak bermanfaat dari pakaian atau misalnya kain-kain bekas saya jadikan pakaian yang saya desain kembali nah tujuannya untuk donasi dan juga untuk sharing cerita eksperimen saya karena background saya bukan dari fashion jadi saya lebih senang eksperimen dan mencoba mendobrak batasan-batasan yang ada pada pakaian biasa jadi saya sangat suka sesuatu yang dekonstruktif, sesuatu yang asimetris kemudian misalnya juga bisa saya mengambil baju-baju yang sudah tidak terpakai atau kain-kain yang sudah tidak terpakai, bagaimana sih caranya biar bisa saya tambahkan lagi nilainya biar bisa terpakai lagi nah waktu lagi umroh, saya itu berdoa sebenarnya saya itu ngapain ya atau apalagi sih yang harus saya lakukan kemudian saya seperti mendapatkan bisikan atau pemahaman baju bekas nah dari situ, oh iya ya saya memang dari dulu suka merobak-robak baju bekas kemudian kenapa tidak sih saya coba lagi kemudian saya ngajak teman saya untuk waktu itu niatnya awalnya memang untuk dijual baju-baju bekas ini pada perjalanannya saya sudah membuat beberapa tetapi entah kenapa ya, karena kita juga sama-sama sibuk kemudian malah jadi mandek tetapi ini baju-baju mau diapain ya kemudian yaudah deh akhirnya saya coba didonasikan saja gitu mungkin kalau misalnya hasilnya didonasikan bisa untuk membantu orang lah lebih banyak gitu ya kemudian yaudah dari situ ternyata saya seperti mendapatkan energi baru dan malah sekarang saya jadi merombak-rombak dan bikin-bikin baju lagi saya merasa baju bekas itu mirip dengan saya karena saya itu anak lima dari lima bersaudara jadi sebenarnya saya itu tidak diharapkan dan tidak direncanakan tetapi ya ada gitu jadi bagaimana sih kita bisa belajar memaknai kembali apa yang kita lakukan dan dengan mengingat orang lain kita berusaha memberikan manfaat apapun yang kita lakukan sekecil apapun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati